Halo salub saudara terkasih dalam Tuhan Kali ini saya mau membicarakan tentang kejadian 1 ayat 1 Yang saya beri tema Tuhan adalah sumber segalanya Kejadian 1 ayat 1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Kalau dalam bahasa Ibrani Dia menuliskan beresit Barah Elohim Et hasamayim Wa et haaret Apa yang menjadi karya-karya Tuhan Pertama itu menciptakan langit Dan kedua menciptakan bumi Menciptakan langit Judul kitab ini di dalam bahasa Ibrani diambil dari kata pertamanya Beresit Ataupun pada mulanya Nama kejadian merupakan terjemahan judul Ibrani itu ke bahasa Yunani Dan berarti asal mula Sumber Penciptaan atau awal dari sesuatu Kejadian merupakan kitab permulaan Penulis Yahudi kuno dan para bapak gereja Semuanya menyatakan bahwa Musa menjadi penulis atau penyusun kejadian Karena seluruh sejarah dalam kejadian terjadi sebelum kehidupan Musa Peranannya dalam menulis kejadian adalah menyusun Di bawah pengilhaman roh kudus semua catatan lisan dan tulisan yang ada sejak Adam hingga wafatnya Yusuf yang sekarang menjadi isi kejadian Yang mungkin merupakan petunjuk dipakainya catatan-catatan sejarah oleh Musa Alam menciptakan langit Bara Elohim Ed Hasamayim Mencipta atau bara Bara dipakai hanya untuk kata kerja yang dikhususkan kepada Tuhan Mencipta kata kerja yang hanya dipakai untuk Tuhan Yaitu bara Pada mulanya Beresit Penulis menuntun pembaca kembali ke saat sebelum ada waktu Memasuki wilayah tak terselami Dari kekalan sekalipun tidak ada kata yang bisa dipakainya untuk mengumumkakan keadaan sebelum ada waktu Penulis tidak memberikan tanggal tertentu dari mulanya ini Kisahnya menjangkau balik ke masa sebelum peristiwa-peristiwa ada tanggalnya Tuhan menciptakan Kepastian agung dari penyataan didasarkan pada satu penegasan kuat ini Tuhan melakukan semuanya Tidak ada pernyataan yang bisa lebih menakjubkan daripada pernyataan ini Elohim Elohim adalah kata yang umum untuk Tuhan Dalam bahasa Hebrani Aram dan Arab Sebetulnya ini bentuk jamak tetapi dipakai dengan kata kerja bentuk tunggal Mungkin bentuk jamak tersebut paling baik dijelaskan sebagai Menunjukkan hebatnya keperkasaan Atau martabat luar biasa dan kemuliaan yang tak terbatas Langit Para ilmuwan menunjukkan bahwa galaksi kita berisi lebih dari 100 bilion bintang dan bahwa matahari kita terletak 150 triliun mil dari pusat galaksi Galaksi kita adalah salah satu kumpulan kecil diantara 19 galaksi Dan galaksi terdekat tetapnya 30 juta tahun cahaya jauhnya dari kita Atau 150 juta triliun mil Para ilmuwan yang mengadakan riset dengan memakai teleskop telah cukup yakin bahwa ada lebih daripada 1 bilion galaksi Menurut perhitungan mereka jumlah bintang di semua galaksi ini mendekati 100 quintillion buah Kemudian poin yang kedua adalah Waed Haaretz Menciptakan bumi Bumi Haaretz Kita tahu bumi yang kita injak dan tempat kita melakukan segala aktivitas dan menjalani hidup ini Dengan berbagai raga makhluk hidup yang ada di dalamnya Saya mengutip dari deti.com Jumlah penduduk dunia saat ini Dalam catatan deti.com diperkirakan mencapai 7,85 miliar Deti.com mencatat yang dirilis pada selasa 31 Agustus 2021 Tepatnya pukul 15.20 WIB Jumlah penduduk bumi adalah 7,85 miliar jiwa Secara rinci dikatakan 7,854,965,732 jiwa Dari jumlah tersebut sebanyak 57,65% populasi hanya tersebar di 10 negara Kita bisa bayangkan betapa megahnya ciptaan Tuhan ini Saya gak bisa bayangkan berapa lama kita harus merekonstruksi bumi ini Kalau seandainya bumi ini rusak atau hancur Pada saat ini diatas Pada ayat diatas Kejadian satu ayat satu Kita mendapati karya ciptaan dalam bentuknya yang ringkas Dan pada masanya yang awal Dalam bentuknya yang ringkas Yang di dalamnya kita mendapati bagi penghiburan kita Butir pertama dari pengakuan iman kita Bahwa Tuhan Bapak yang Maha Kuasa adalah sumber segalanya Dan sebagai penciptalah kita percaya kepadanya Ada empat hal yang penting yang bisa kita perlu ingat Pertama itu hasil yang dibuat Langit dan bumi Maksudnya dunia termasuk seluruh kerangka dan perlengkapan alam semesta Bumi dan segala isinya Dalam kisah Pak Rasul 17 ayat 24 Dunia adalah rumah yang besar Terdiri dari tingkat atas dan tingkat bawah Susunannya megah dan besar Merata dan nyaman Dan setiap kamarnya secara baik dan bijak dilengkapi dengan perabotan Bagian ciptaan yang kelihatanlah yang ingin dijelaskan Musa disini Oleh sebab itu Ia tidak menyebutkan penciptaan para malaikat Tetapi sama seperti bukan hanya permukaan bumi yang dihiasi Dengan rumputan dan bunga-bungaan Tetapi juga isi perut bumi juga diperkaya Dengan logam-logam dan batu-batu permata Yang lebih berharga dan lebih menyerupai sifat bumi dalam kepadatannya Meskipun penciptaannya tidak disebutkan disini Demikian pula langit Tidak saja dipercantik bagi mata kita Dengan benda-benda penerang Yang mulia yang menghiasi permukaan luarnya Yang menciptakannya kita baca disini Tetapi juga di dalamnya dilengkapi dengan makhluk-makhluk yang mulia Yang luput dari pandangan kita Makhluk tersebut lebih bersifat surgawi Dan jauh melampaui benda-benda penerang Dalam nilai dan keunggulan Lebih emas ataupun batu Nilam yang melampaui bunga-bunga bakung Di ladang Dalam dunia yang kelihatan mudah untuk mengamati Coba kita perhatikan Dan ikan ragaman yang besar Beberapa jenis makhluk yang amat sangat berbeda Dalam sifat dan rupa antara satu dengan yang lain Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan Dan betapa baik semuanya Keindahan yang agung Langit yang biru Dan bumi yang hijau Memesonakan mata orang-orang yang mengamatinya Dengan rasa ingin tahu Apalagi perhiasan-perhiasan yang melekat padanya Jadi betapa keindahan penciptanya Jauh melampaui segala yang ada di dunia Kepastian dan ketepatan yang luar biasa Bagi orang yang Dengan bantuan mikroskop Mengamati dari dekat pekerjaan-pekerjaan alam Maka semua itu tampak lebih halus Daripada karya-karya seni apa saja Kuasa yang besar Yang ada pada setiap makhluk Bukanlah segumpal materi yang mati Dan tidak bergerak Melainkan ada kekuatan Sedikit banyak di dalam masing-masing dari mereka Bumi sendiri pun mempunyai kekuatan magnet Keteraturan yang amat rapi Kesaling ketergantungan dalam hubungan antar makhluk Keselarasan yang tepat Pada gerakan-gerakan dan keterakaitan Serta hubungan Sebab akibatnya mengagumkan Misteri besar Yang di dalam alam ada penampakan-penampakan Yang tidak bisa diketahui Dan rahasia-rahasia yang tidak bisa dipahami Atau dijelaskan Tetapi dari apa yang kita lihat Pada langit dan bumi Kita dapat dengan mudah mengenali Kekuasaan yang kekal Dan ilahi dari sang pencipta yang agung Dan dapat melengkapi diri kita Dengan pokok-pokok pujian yang berlimpah untuknya Dan biarlah penciptaan Serta tempat kita sebagai manusia Mengingatkan kita akan kewajiban kita Sebagai orang-orang Kristen Yaitu untuk selalu menempatkan Surga dalam pandangan mata kita Di bawah Pandangan mata kita dan bumi Di bawah kaki kita Penciptaan dan penyebab Dari pekerjaan yang besar dan agung ini Yaitu Tuhan Bahasa Ibrani Ibrani adalah Elohim Yang menunjukkan kuasa Tuhan Sang pencipta El berarti Tuhan yang kuat Dan adakah kekuatan yang kurang Dari maha kuasa yang bisa mengadakan Segala sesuatu dari ketiadaan Kejamakan dari pribadi-pribadi Dalam ketuhanan Bapak, anak, dan roh kudus Nama Tuhan yang jama ini Dalam bahasa Ibrani Yang berbicara tentang dia Sebagai banyak meskipun satu Mungkin Bagi orang-orang bukan Yahudi Menjadi bau kematian yang mematikan Yang membuat mereka berkeras Dalam penyembahan berhala mereka Tetapi bagi kita itu adalah Bau kehidupan yang menghidupkan Yang meneguhkan iman kita Pada ajaran Trinitas Yang meskipun hanya Tersirat secara gelap Dalam perjanjian lama Dengan jelas disingkapkan Dalam perjanjian baru Anak Tuhan, Sang Firman Hikmat kekal dari Bapak Dan bersama-sama dengan Bapak Ketika Bapak menciptakan dunia Dalam Amsa 8 ayat 30 Bahkan kita seringkali diberitahu Bahwa dunia diciptakan olehnya Dan tiada sesuatu Suatupun yang dijadikan tanpanya Yonis 3 ayat 1 Ayat 10 Ephesus 3 ayat 9 Kolose 1 ayat 16 Ibrani 1 ayat 2 Oleh betapa hal ini Seharusnya membangkitkan pikiran-pikiran Dan meluhur dalam benak kita Akan Tuhan yang besar itu Dan kepadanya kita dapat Mendekat di dalam ibadah-ibadah Dan akan sang pengantara Yang agung itu Yang di dalamnya Kita datang mendekat Cara pekerjaan ini yang terlaksana Tuhan yang menciptakannya Yaitu mengadakannya dari ketiadaan Tidak ada materi apapun yang sudah ada sebelumnya Dan darinya dunia dihasilkan Ikan dan burung memang dihasilkan dari air Dan hewan serta manusia dari tanah Tetapi tanah dan air itu diadakan dari ketiadaan Dengan kekuatan alam biasa Mustahil Apa saja diadakan dari ketiadaan Tidak ada pekerjaan yang bisa bekerja Jika ia tidak mempunyai sesuatu untuk dikerjakan Tetapi dengan kekuatan maha kuasa dari Tuhan Bukan saja mungkin bahwa sesuatu diadakan dari ketiadaan Tuhan alam semesta Tidak tunduk pada hukum-hukum alam Tetapi juga bahwa dalam penciptaan mustahil Jika tidak demikian adanya Sebab tidak ada yang lebih menghina Kehormatan sang hikmat kekal Selain anggapan bahwa materi itu kekal Demikianlah keunggulan dari kekuasaan itu Berasal dari Tuhan dan segala kemuliaan Hanyalah untuknya Kapan pekerjaan ini dilaksanakan Terlaksana Pada mulanya Maksudnya pada permulaan waktu Ketika jarum jam pertama-tama diputar Waktu dimulai dengan dihasilkannya makhluk-makhluk yang diukur oleh waktu Sebelum permulaan waktu Tidak ada yang lain selain sang ada Wujud tak terbatas itu Yang mendiami kekalan Jika kita bertanya mengapa Tuhan tidak menciptakan dunia lebih awal Maka kita hanya menggelapkan kebijaksanaan dengan kata-kata yang hampa pengetahuan Sebab bagaimana mungkin ada yang lebih dahulu dan yang lebih kemudian di dalam kekalan Dan ia sungguh-sungguh menciptakannya pada permulaan waktu sesuai dengan kebijaksanaan kekalnya Sebelum segala waktu Ada pepatah di kalangan rabi-rabi Yahudi Bahwa ada tujuh hal yang diciptakan Tuhan sebelum dunia ada Dengannya mereka hanya bermaksud mengungkapkan keunggulan dari hal-hal ini Hukum, pertobatan, firdaus, dunia orang mati, tahta kemuliaan, baik suci dan nama mesias Dan nama mesias Tapi cukuplah bagi kita untuk berkata pada mulanya firman Dalam Yohanes 1 ayat 1 Dan terakhir yang keempat Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini Bahwa ateisme paham yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada adalah kebodohan Dan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan adalah orang yang paling bodoh di alam ini Sebab mereka sudah melihat dunia yang tidak bisa menciptakan dirinya sendiri Namun masih juga tidak mau mengakui bahwa ada Tuhan yang menciptakannya Karena itu tidak ada alasan apapun bagi mereka untuk berdali Selain bahwa ilah dari dunia ini telah membutakan pikiran mereka Bahwa Tuhan, kedua adalah bahwa Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu Dengan hak yang tak dapat diganggu bugat Jika dia pencipta maka tidak diragukan lagi bahwa dia juga penguasa serta pemilik surga dan bumi Kemudian bahwa bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin Dan oleh sebab itu berbahagialah orang yang memilikinya Sebagai Tuhan mereka dan yang pertolongannya serta pengharapan mereka ada dalam namanya Masmur 121 ayat 2, Masmur 122 ayat 8 Terakhir bahwa Tuhan yang kita layani layak menerima dan juga jauh lebih tinggi Mengatasi segala puji dan hormat Nehemiah 9 ayat 5 sampai 6 Jika ia menciptakan dunia maka ia tidak memerlukan pelayanan-pelayanan kita Tidak pula ia bisa diuntungkan olehnya Kisah para setuju ayat 24 sampai 25 Namun sudah sewajarnya ia menuntutnya dan layak menerima puji-pujian dari kita Wayu 4 ayat 11 Jika segalanya berasal dari dia Maka segalanya haruslah untuk dia Demikianlah untuk saat ini saya bisa sampaikan Kira-kira hanya Tuhan dan Rauh Kudus yang lebih lagi menyatakan lebih luas dan lebih tepat lagi Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Salam